Preview 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 Nama-nama yang akan kita lawan Jadi walaupun ini memang friendly match Tapi jika lawan-lawan kita itu teteplah kuat gitu Secara materi pemain Ya tetap aja itu bisa menjadi pengalaman yang menarik lah Untuk pemain-pemain Los Leones hadapi gitu Jadi walaupun memang nggak memberikan hasil apa-apa nanti Menang kalahnya Tapi kalau misalkan yang kita lawani tim sekelas Chelsea Dengan materi pemain yang kuat gitu Gue percaya bakal tetap ada hasil Dan ini dia Agiretse Debut non-competitive dia Jadi inilah pertanian pertamanya Berjersi Atletic Bilbao ya Menggunakan jersey Bilbao Walaupun memang debut non-competitive Jadi semoga ini akan menjadi hasil yang baik lah untuk debut dia Jadi ini dia starting 11 Untuk The Blues Jadi nama-nama yang kalian bisa lihat By the way ini pelatihnya Jose Mourinho Jadi mereka menggunakan 4-2-3-1 Keepernya memang rotasi Tapi mereka ada Nathan Ake, Christensen, Patrick Van Anhold Ada nama-nama Kevin De Bruyne juga Gue gak sempet nge-sebutin satu-satu Tapi kalian bakal lihat sendiri Nah ini untuk kita 4-3-3 tentunya Formasi seperti biasa Rufie kembali starter Setelah debut yang kurang baik Di pertandingan pertamanya Michael San Jose Ekiza Duet Our 10X yang main lagi Dan Ramal Ho Redback muda kita Sebelumnya kan kita mainin Hugo Mayo Nah kali ini kita mainin Ramal Ho Jadi walaupun memang kita menghadapi Chelsea Tapi kalian bisa lihat Kita mainin Eric Moran Abis itu Ya ada sih pemain-pemain yang memang utama ya Kayak Ander Herrera Segala macem Tapi beberapa Gue mainin itu Ya kebanyakan sih Gak bener-bener Pemain utama semua ya Bisa dibilang ya Tapi Ya lumayan lah ini Untuk menyaingi Chelsea Karena kalau takutnya Kita terlalu over Kasih Pemain muda semua yang main Malah gak balance Jadi ini dia Hujan ras di Stamford Bridge Pertandingan Friendly match kedua kita Di season kedua kita Jadi ada Iker Muni yang juga Main Abis itu Strikernya Agiretse Dan kalian juga bisa melihat Di tengah ada Ander Herrera Inigo Perez Yang sayang banget Tampil kurang baik ya Tapi dia juga gak main full kan Di pertandingan sebelumnya kan Yang tampil full kan Dani Garcia Dan ketika si Inigo Perez Dimainkan Dia memang gak tampil Cukup baik lah gitu Cuman kan gak bisa Kasian masa patokannya Cuma beberapa menit Dia main aja Gak sampai 45 menit kan Dia main di pertandingan sebelumnya Kalau gak salah ya Makanya gue pilih dia Untuk menunjukkan lah At least kepada para fans Bahwa dia tuh Bukan gitu Performa dia tuh Yang kemarin tuh Ya cuma Sedikit doang Sedikit dari yang apa Yang punya gitu Ngerti gak sih Jadi gue harap Dengan gue memberikan Kepercayaan dia Untuk main sama juga Dengan Rufie Kasusnya Rufie pun tampil Cukup buruk Ratingnya paling rendah Di pertandingan friendly match Pertama kita kemarin Padahal harusnya Melihat dari lawan kita Kita harusnya Bahkan bisa ngebantai-bantai gitu Walaupun ya memang Banyak pemain-pemain muda Atau pemain-pemain yang Balik dari Peminjaman Jadi memang Kemistri tuh Emang diulang lagi sih Jadi memang Min satu kemistri lah Di pertandingan kemarin gitu Dan mungkin kan Para pemain juga Abis pada liburan kan Badan masih belum pada fit gitu Walaupun ya gak bisa jadi alesan sih Anyway Agiretse bagus banget Kasih balik ke Andir Eh ada kesempatan pertama kita Eh di Oh my god Agiretse Dua kesempatan Di waktu berdekatan Dan ternyata di flag Oke menarik Dan Fabian Torres Gue mainin lagi Menjadi right wing Walaupun seperti yang kalian tau Posisi utamanya itu right mid Jadi dia Inigo Perez Gue kasih kesempatan untuk mengambil corner Dan apakah yang akan didapat Oke Enggak buruk-buruk amat Cuman Enggak masalah By the way Inigo Perez tuh Memang atribut utama Dia tuh ada pada long ball nya ya Jadi memang Long pass lah gitu Long ball long pass lah gitu Jadi memang dia tuh Tipe-tipe pemain yang punya Visi juga sama Kalau Dani Garcia kan Cenderung yang lebih pekerja keras Kalau Inigo Perez tuh Dia tuh memang cenderung Yang lebih stylish dikit lah gitu Walaupun tetap Tetap pekerja keras juga Tapi dia lebih stylish Yang ngandelin passing Lebih mainin visi Itulah gambaran yang gue dapat Dari beberapa menit Gue mainin dia di pertandingan kemarin Tapi tentunya itu Nggak bisa menjadi patokan Karena itu baru Beberapa menit doang gitu kan Tapi itu gambaran pertama gue Dari Permainan Inigo Perez Yang balik dari Peminjaman ya Akhirnya bisa balikin Ke Ander Herrer lagi-lagi Namun kali ini bisa diantisipasi Dengan baik Patrick van Aanhol Tapi Back-backnya Chelsea sih Keliatannya pemain-pemain muda Mereka semua ya Nathan Ake Christensen Christensen disini kan Masih Christensen muda ya Belum Christensen yang kalian kenal Apa Sekarang yang udah menjadi Yang udah sering gitu Main Menjadi pemain utama Kalau sekarang kan masih ada Terry Segala macem Akhirnya melihat ada celah Untuk memunyaiin Tapi Passingnya kurang akurat Powernya juga kurang Kurang sempurna tadi Akhirnya juga harus menunjukkan ya Harusnya dia juga Apa namanya Kepicu Karena melihat Aritz Aduris Yang tampil sangat Luar biasa Di pertandingan kemarin Dua gol kan Luar biasa banget Aduris Jadi memang menurut gue Kedatangan Aduris juga Eh bukan Kedatangan Agiretse juga Menurut gue memberikan Nilai positif Untuk kedua pemain ini Torgen Hazard Oh ternyata Torgen Hazard yang main Gue pikir Eh by the way What Oh my god Peluang yang luar biasa tadi Namun sayang Masih belum Mampu menjadi gol Tendangan keras Tapi Mampu ditepis oleh Keepernya Jadi ini gue juga Bakal kasih ke Inigo Perez Dengan kaki kirinya ya Jadi ini harusnya Spot yang lebih Menjanjikan Apakah yang akan terjadi Dan Michael San Jose Gol Kapten kita Di pertandingan kali ini Karena Yang dilihat-lihat Pemain senior ya Cuma dia Si Apa namanya Michael San Jose Bukan pemain senior ya Maksudnya Pemain yang udah lama Di tim ini ya Iya gitu Bukan hanya Tentang usia doang gitu Jadi Michael San Jose Mencetak gol perdana Di pertandingan kali ini Lewat heading Dan asisnya siapa Inigo Perez Boy Karena memang Ya atributnya tuh Mumpuni Buat ngambil Corner gitu Dan gue pikir Dia memang lebih Pantes tuh Buat dapet Itulah Ikermuniain Edi tarik-tarik Enggak Fall it to sit Enggak pelanggaran Itu Jadi asis pertama ya Untuk Inigo Perez Di Athletic Bilbao Ya walaupun memang Non-competitif Enggak masalah lah Tapi ya itu Menurut gue Pertandingan-pertandingan ini Itu penting untuk Mengembalikan juga Moral-moral pemain Maksudnya kan Kasian kan Dikasih beberapa menit Main Terus kayak di judge Main jelek Kan gak banget gitu Kalau kalian cek di squad report ya Si formnya Si Inigo Perez Itu bad Kalau gak salah Kan itu gak make sense Dia cuma main beberapa menit Dan di judge Main buruk Kan gak masuk ke akal gitu Makanya Gue mainin dia Untuk dia membayar Kepercayaan gue Dan Eric Moran Tadi liat pergerakannya Ketenangannya Menghadapi pemain-pemain The Blues Luar biasa banget Si DM kita Memang butuh Ketenangan seperti itu ya Gak boleh terburu-buru Timing Momentum Itu penting banget Kapan harus Nahan bola Kapan harus Masing bola gitu Gak boleh kelamaan Megang bola Tapi di sisi lain juga Gak boleh keburu-buru juga Karena ya Dia juga harus bisa mencari celah terbaik Itu kan By the way Mendapatkan 1-0 disini Memang pantas juga untuk kita Karena Chelsea juga cenderung bermain Parkir bus Bisa dibilang ya Ya Jose Mourinho style Dan wah ini baru Baru ngomongin parkir bus langsung Ada kesempatan dari Sendulan Dembamba ya tadi ya Tadi Eric Moran Memang kalau speed Eric Moran jelas kalah Tentu Bukan rahasia lagi tentunya Dan what a save dari Rufie juga Walaupun gue gak tau Kalau gak di save pun Kayaknya off target deh itu Kevin De Bruyne Mengambil Nathan Ake disana Eh buang-buang please Nice Apakah bisa Kok malah Diem Fabian Torres Harusnya ngambil itu Fabian Torres berbahaya Cesar Aspi Liqueta Pemain yang juga kita incar Sebelum mendatangkan Sebelum mendatangkan Ini siapa namanya Si Hugo Mayo Kalian inget kan Dimana momen kita ingin mendatangkan Aspi Tapi karena harganya yang lebih mahal Dan gue melihat make sense kalau gue datengin Hugo Malo Dibandingkan Aspi Karena Karena apa ya Banyak lah perhitungannya Aspi pemain basku ya Dan sebenernya Bisa kita datangkan juga Kalau kita sedikit maksa ya Cuma Gue melihat bahwa Mendatangkan Hugo Mayo Itu jauh lebih make sense Walaupun memang ya belum terbukti-terbukti amat ya Karena Hugo Malo juga gak Gak sampai 10 pertandingan gila Main sama Bilbao Kan dia cuma main beberapa pertandingan aja di musim kemarin kan Karena cedera yang ia dapati Kevin De Bruyne Dembamba Dembamba Coba kasih ke Kevin De Bruyne Bahaya Kevin De Bruyne Namun luar biasa banget Ekiza Itu dia Ekiza Apik banget tadi Pertahanannya Ketenangannya merebut bola ya Di dalam kotak penalti Namun gagal Muniain direbut bolanya oleh Victor Moses Oh Tackle keras oleh Michael San Jose Wah San Jose sih Separtan banget yang mainnya di pertandingan kali ini ya Eric Moran Kehilangan bola Aspi Ini Half time whistle Itu dia Jadi 45 menit pertama kita di Stamford Bridge Berakhir bagus Dengan keunggulan 1-0 Tapi mengingat Sebelumnya Di friendly match pertama kita Kita menciptakan banyak peluang Namun lawan Cuma dapet 1-2 peluang Tapi mereka dapet 2 goal Itu kan ngehe banget gitu 2 shot 1 on target Kita 5 shot 3 on target Jadi maksud gue tuh Kalau tim kemarin Yang bisa dibilang levelnya Di atas kertas Jauh di bawah kita Apalagi ini gitu Chelsea yang Mungkin mereka cuma dapet Sedikit peluang Tapi gak mungkin Dengan materi pemain Yang lebih tinggi gitu kan Dibandingkan yang kemarin Mereka bisa dapet goalnya Jadi disini gue masukin Aksetze Jadi Ini dia Ramalho Gue kurang memberikan Intermezzo yang lengkap ya Tentang si Ramalho ini By the way Fabian Torres Gue ganti Aksetze masuk Karena Aksetze pun Belum sempet main kan Di friendly match pertama Jadi Ramalho itu Gue lupa deh dia Spanyol Spanyol Kalau gak salah Spanyol Dia tuh Memang masih muda Kalau gak salah Umurnya 21 tahun Dia tuh pemain yang sama juga Balik dari Peminjaman juga Sama kayak Aksetze segala macam Memang secara overall rating Dia gak setinggi Aksetze Dan dia pun Memang gak main banyak juga Ketika dipinjam kan Cuman Menurut gue ini pemain Juga lumayan punya Apa ya Potensi lah Kalau kalian melihat Atributnya ya Sempat melihat atributnya Dia tuh tipe-tipe pemain Yang condong Dengan kecepatan gitu loh Mungkin memang pasti Banyak minus poinnya Jelas pasti Tapi yang gak masalah lah Kedalaman squad kita Di redback Juga bagus gitu kan Untuk menambah kompetisi Di posisi redback kita Karena kalau kalian lupa ya Di musim pertama Ya siapa yang bener-bener Mengancam posisi Apa namanya Si Irola gitu El Capitano kita Walaupun El Capitano kita Selalu main bagus juga ya Bisa dibilang di musim pertama Tapi kan ya Tetap harus lah Ada yang namanya Kompetisi gitu Tentunya secara sehat Makanya kita mendatangkan Hugo Malo juga Walaupun Hugo Malo Memang kita datangkan Untuk regenerasi Ander Herera Bagus banget Bodi ininya Ngebalikin badannya Namun sayang direbut Eh tapi belum-belum Hilang bolanya Balikin Ander Herera Ke Iker Munian Kontrol bola Shooting Iker Munian Masih berhasil ditepis Sejauh ini Performa keepernya Chelsea Juga Penting mat ya Sprouser Atau siapa gitu Namanya gue Gue gak tau Nyebutnya kayak gimana Karena harusnya Masih Peter Cek kan Disini Gak tau udah Masih ada di Chelsea Atau gak Peter Cek Oh my god Oh Eh ampun Munian Gue gak bisa Ngomong tadi Agak kaget juga tadi Penyelamatan yang lagi-lagi Krusial Dari penjaga gawang The Blues Dan ribbon bolanya Kurang bisa dieksekusi Dengan baik oleh Iker Munian Dan eh kok gak dapet sih Horten Xe Horten Xe Victor Moses Kuat banget Sumpah nih orang Masih dapet kah Nope Ekiza Ekiza save the day Dua center back kita Solid banget nih disini Di pertandingan kali ini Gue Sebenernya kan Diedemik dua Utama kita tuh kan Michael San Jose Laporte Ekiza Dan Ekseita kan Tapi Kalau misalkan rotasi Misalkan Laporte Dan juga Michael San Jose Kurang bisa bermain dengan baik nih Dua dynamic duo kita Misalkan chemistry mereka lagi kurang Gue menyiapkan sih Apa namanya Duonya tuh Kalau misalkan Michael San Jose Sama Ekiza Kalau Laporte itu Gue mainin sama Ekseita Ngetah sih Gak ada alasan khusus sih Tapi Kayaknya enak aja gitu Jadi Ada alternatif lah Ada plan B Untuk duet center back kita Jadi kalau misalkan Michael San Jose Dan Laporte Gak bisa berjalan dengan baik Di beberapa pertandingan Ya kita bisa pakai Kombo itu lah gitu Kombo plane B kita Contohnya ya seperti Pertandingan kali ini Sejauh ini sih So far so good ya Untuk performa Dua center back kita Karena memang chemistry tuh Susah banget gitu Didapatkan Buat dua center back gitu Michael San Jose Dan Aymeric Laporte Ya memang pilihan terbaik kita Sejauh ini ya Memang gitu Tapi ya memang Masih belum Bener-bener sempurna lah gitu Masih harus kita racik-racik lagi Agar bisa menemukan yang terbaik Dan ini dia Permainan yang luar biasa Dan Atletic Bilbao Tau bahwa memang Chelsea punya Pertahanan yang kuat Keras Ya namanya juga Jose Mourinho kan Tapi tentunya mereka tahu Apa yang harus mereka lakukan Which is good Jobdes mereka Mereka tahu gitu Bahwa mereka tuh tim yang unggul Jangan jadi tim yang terbebani Untuk mencetak goal gitu Gak masalah kau punya Visi untuk Killing the game gitu Cuman Jangan sampai terbebani Yang akhirnya malah kenapa Yang akhirnya malah lu kepressure sendiri Dan melakukan kesalahan-kesalahan Dan contohnya ini Sekarang Chelsea yang dapat Peluangnya Dembamba Oh my god What a save Dari Stefano Rupie Luar biasa sekali Penyelamatan Keeper Yang kita baru saja Boyong Dan sekaligus menjadi Pemain termahal Yang kita datangkan Di masa Atletic Bilbao Pas gue melatih Dan itu anjing Itu kalau misalkan Dia agak kedepanan dikit Yang nyendulnya Bukan di posisi yang Disitu Mungkin itu bisa masuk sih Karena agak tajam Cuman memang gak ke arah Dan Mesut Ozil Masuk Gue gak Gue gak liat anjai Gue gak notice Cok Ozil Ada di bangku cadangannya Chelsea Oke Jadi di universe-nya Atletic Bilbao Mesut Ozil tuh pindah Tapi Bener Pindah ke London Sama seperti diri Live Cuman bukan London yang merah Tapi London yang biru Oke menarik Menarik Oh ini gue peres Gue seneng banget Kalau ngelihat Pergerakan yang kayak gitu Yang kayak tenang banget Di persekian detik terakhir Baru melakukan pergerakan Yang akhirnya kayak Nge-ankle break gitu Gue Aduh Satisfying banget Ngelihatnya Erik Moran juga So far so good disini Bagaimana ketenangan Ia Sebagai penyandang Nomor 5 ya Di tengah General lapangan kita Yang usianya masih juga Sangat muda 6-8 ya Overall rating do itu Agiretse Coba melakukan shooting Dari lini kedua Agiretse Ada beberapa kesempatan Apalagi di awal babak pertama Kayak under 20 menit itu Agiretse Melakukan beberapa kesempatan Walaupun yang memang Belum bener-bener berakhir Baik Dan Agiretse Balikin ke Erik Moran Erik Moran shooting Dan lagi dan lagi Scrozer Or whatever his name Lagi dan lagi Melakukan penyelamatan Yang luar biasa Dan itu wantunya Baik banget sih Memang finishingnya Mungkin kalau itu Raspe yang disitu Mungkin masuk ya Tapi gak masalah Erik Moran punya visi Tadi itu Dia kasih dan dia langsung Gerak Tanpa pikir panjang Dan ini Goperas melakukan Corner lagi Namun hasilnya Kurang menguaskan Seperti corner keduanya Iker Muniain Teknik yang luar biasa bagus Erik Moran Lihat tuh Seberapa banyak pemain Chelsea Numpuk di kota penalti mereka Ekiza Kasih ke Iker Muniain Lihat winger kita Udah main kayak camp gitu Walaupun ya memang Muniain posisi utamanya Memang camp sih Itu bagus kan Artinya memang ada dinamika Dalam formasi 4-3-3 ini Winger tuh gak selalu Nungguin bola di samping gitu Cuma tugasnya Crossing-crossing Enggak Lihat bagaimana Ketenangan pemain kita tuh Main ke dalam Back samping kita maju Asik crossing Our 10x-nya itu Wuhh Tajem banget sih Tapi Antisipasi dari pemain Chelsea Jauh Harus diapresiasi tadi Akrobat Iker Muniain Lihat Pressing dari pemain-pemain kita Enggak mencoba memberikan Sedikitpun peluang Untuk The Blues Memegang bola Ramalho Sayang Tadi ada Over ya Ada heavy touch Tadi Aksece Merbut bola Ander Herrera Sayang banget itu tadi Kayaknya dia pikir Temennya udah Lebih jauh Aksece Duel udara Dapatkah Nope Tapi Iker Muniain Yang ngambil Lihat determinasi pemain-pemain kita Dan Ander Herrera Mencoba untuk melakukan Something spektakuler Pergantian pemain Yuan Mata masuk Ganti Mikel Di menit 90 ya Jose Mourinho Memasukkan pemain Yang memang cenderung Lebih ofensif Yang lebih kreatif Tapi harusnya ini Udah terlambat sih Ini Guilermo Gue masukin Dan Ya cuma Buat buang-buang Waktu aja sih Karena harusnya Bentar lagi Juga bakal Full time whistle Jadi Agiretse It's okay Untuk match debutnya Namun Kali ini Scrozer Pumpan jauh Dan akan Ke fluid panjang Yes Fluid panjang Menandakan akhir Dari pertandingan ini Friendly match kedua kita Kemenangan pertama kita juga Walaupun memang non-competitif Di pertandingan Eh di season kedua Maksudnya Sorry Goal semata wayang Michael San Jose Di menit 28 Goal lewat heading Ini dia Maksud gue Agiretse Ini ternyata deflection Walaupun gak terlalu Terlalu kelihatan Tapi ternyata Kena asbi 3 shot Satuan target Cuma nambah 1 shot doang Yang sendulan Dembamba itu ya Man of the match Lihat Michael San Jose 8,6 Rupiah juga 7,1 Well deserved Untuk pemain-pemain kita Pemain bertahan kita Gelandang-gelandang kita Juga gak kalah Sebenernya Ini gue peres Lihat 29 Passing 25 Passing suksesnya Aksesnya juga 100% tuh Dilihat dia tuh Kayaknya tuh Dan Michael San Jose Tentunya Seperti yang gue katakan 7,5 R10X nya 7,6 Ya tadi ya Kristen Senatan Oke Bagus banget Ini bisa jadi Mental booster ya Untuk pemain-pemain kita Moral booster lah ya Karena Dengan kemenangan ini Yang kemarin Tim kita Seperti yang kita tahu Ditahan imbang Namun akhirnya Kita bisa menang Di pertanian ini Menghadapi Chelsea lagi Bukan timnya cek-cek My role at the club Gerpegi Oke Gerpegi pengen Nge-update kontraknya Jadi dia pengen Ngubah kontraknya Lebih tepatnya Ke role dia Di kontrak Mungkin dia agak Kurang puas ya Karena kalau gak salah Role dia tuh Memang krusial Dan mungkin karena Gerpegi juga tahu diri Dia ngarep untuk Diturunin ya Kontraknya Maksudnya Apa namanya Squad role-nya Di kontrak terbarunya Tapi karena Gerpegi tuh Anjing Gerpegi Tinggi juga ya 42 ribu Oke Dia mau nurunin gaji 40 ribu Dan kita kasih juga Kontrak lengnya Satu tahun Karena kita gak pernah tahu Mungkin ini bisa menjadi Mungkin musim depan Akan menjadi musim Terakhir Gerpegi Who knows Dan kita bakal coba kasih Ini mungkin agak Terlalu Terlalu ekstrim ya Tapi gue bakal kasih Dua level ke bawah Dari first team Krusial first team player Jadi kita kasih Squad rotation Semoga aja mau Karena memang harusnya Gerpegi juga tahu diri Bahwa levelnya sekarang Memang udah dibawa banget Dan itu dia Kontrak over accepted Dan Artinya Gerpegi Sudah menandatangi Kontrak baru Dimana Squad role-nya Jauh di bawah Danny Garcia Boss I make a request Oke Danny Garcia request Untuk dimainin Dan Oh my god Ada offer Untuk Hugo Malo 7,5 juta Dari Atalanta Tentunya bakal gue tolak Gak bakal gue counter Sama sekali Karena ya ini Pemain masih anget banget Dan ini dia Salah satu kompetitor kita juga FC Barcelona Ini juga bakal gue Apa Bukan kalau gue jual Bakal gue tolak Karena kalau andai-andai-andai Gue sama sekali Gak ada Apa namanya Pikiran untuk menjualnya Sama sekali Menurut gue Kita masih butuh banget Apalagi kan Gue selalu ngomong kan Gue gak bakal melakukan Tindakan yang kayak Menjual pemain bintang Gitu ya Di satu transfer window Yang sama gitu Menurut gue itu terlalu Arogan aja sih Kayak Sabar lah Satu-satu gitu Ketika kita udah dapet Penggantinya Atau Pemain yang kita Prospekin untuk Menggantinya Dan emang udah Mendekati Baru kita ganti Kalau misalkan Langsung kita Misalkan tadi Apa Beberapa Waktu yang lalu Kita jual Susaita Sekarang kita jual Ander Herrera Uang memang gede Masuk ke kita Terus ya Gimana gitu Emang kita udah siap Untuk lubang yang mereka tinggalkan Kecuali Kita memang tim yang lagi BU Butuh uang Baru Mungkin kita jual Pemain-pemain Bintang kita Masalahnya kan kita Enggak Yang BU-BU amat Keuangan kita tuh Stabil Finance kita tuh stabil Dan kita pun Enggak yang ngincar Pemain apa-apa juga Jadi ya Gak masalah Dan Ander Herrera tuh Masih sangat penting banget Rollnya di tim ini Masih harus bertahan At least 2 musim Ander Herrera Bahkan lebih sih Karena kalau Ander Herrera Gue melihat bahwa Ini pemain komplit banget Entah kenapa gitu Dan disini Gue mau mainin Herrera Karena Herrera Itu salah satu pemain yang cukup Kasian Dia tuh salah satu keeper Yang sebenernya gak buruk-buruk amat Overall rating dia 68 Umur dia 26 Sama si Magu aja Yang overall ratingnya Di bawah dia 66 Kalau gak salah si Magu Yang udah kita jual itu Si Magu aja itu Umurnya sama Padahal 26 Dan si pemain ini juga Keeper yang Balik dari pinjaman ini Gue lupa siapa namanya itu Raul Fernandez Umurnya sama juga Me Herrera 26 Tapi si Herrera Itu tuh Overall ratingnya Jauh di Ya gak jauh-jauh amat Di atas Maksudnya 2 poin gitu Di atas Pemain-pemain yang gue sebutkan Barusan gitu Tapi si Herrera Itu gak dapet Kesempatan sama sekali Di musim pertama Bener-bener 0 pertandingan Makanya gue kasihan Sama Herrera Jadi gue kasih kesempatan aja Untuk Menghadapi Hovenheim ini Si Herrera Lihat Ikermuniain Atributnya Ijo Menyori lah Fisikal atributnya Dan umurnya Bahkan masih under 22 21 tahun Anjay Ikermuniain Jadi musim kemarin Harusnya dia 20 Iya gak sih Dan ini dia Xeita Laporte Balenciaga Tapi ini Belum ya Ini bakal gue tetap Masuk-masukin Saborit Salah satu pemain juga Yang develop Di musim kemarin Lebih tepatnya Setelah paru musim ya Kelihatan banget Perkembangan doi Dari yang bener-bener Kayak cuma Replacement dari Balenciaga Yang akhirnya Bener-bener menjadi pemain Yang di beberapa waktu Kita butuhkan banget Jadi ini dia pertanian Menghadapi Hoffenheim Dan Hoffenheim ini Juga bukan yang lemah ya Mereka juga punya Beberapa pemain-pemain Yang menarik Ya walaupun memang Di FIFA 14 ini Belum sematang Di season-season Sekarang di Relive lah Contoh ya Mereka punya Roberto Firmino Jadi kan Firmino Di sini belum pindah Ke pool kan Masih pemain Apa namanya Hoffenheim Terus ada Kevin Fowlen Kevin Fowlen Yang gue lupa Sekarang main dimana Fowlen Tapi terakhir kali Gue lihat Kevin Fowlen Ya dia pemain Laverkusen Mungkin sampai detik ini Juga masih pemain Bayer Laverkusen kan Si Kevin Fowlen Ada beberapa Nama-nama lagi Yang kita lihat aja Nanti di starting Elephone mereka Di pertanyaan kali ini Jadi kita menjamu Hoffenheim Di Stadion San Mames Dan semoga kita bisa Mendapat raihan positif lagi Willy Bolli Lihat ada Willy Bollinya Wolverhampton juga Center back Dan gue juga baru tahu Entah ini di transfer Di universe-nya game ini Di seven ini Atau emang Willy Bolli Itu sebelum ke Wolf Memain Hoffenheim Gue kurang tahu juga tuh Kalau ada yang tahu Kalian bisa komen Dan itu Rasbe Pertanyaan pertamanya Di musim kedua Non-kompetitif tentunya Kalau yang sebelumnya Michael Sanhove Yang jadi kapten Kali ini itu Rasbe Walaupun Walaupun itu Rasbe Nantipun Dia bakal tetap Jadi kapten kita Oke Paham lah ya Jadi Agiretse Inyaki William Left Wing Ibai Gomez Camp kita Kita mainin Raul de Galareta Atau lebih mudah Kita sebut RDG aja Di belakang Raul Ada Dani Garcia Yang udah minta dimainkan Jadi ada RDG Di camp Dan juga ada Itu Rasbe Dan Raul de Galareta Itu dia tuh Ada Willy Bolli Ada Si siapa lagi tuh Polanski Elianousi Harusnya kan gak asing kan Nama-namanya Dan nanti juga bakal Ada beberapa lagi Yang kalau gak salah Masuk dari bangku cadangan So ini dia Kick off book pertama Di San Mames Pertandingan friendly match Ketiga kita Sekaligus terakhir Satu pertandingan Sebelum pertandingan Kompetitif pertama kita Nanti akan menghadapi Real Madrid Jadi tentunya Hasil dari pertandingan ini Akan sangat menentukan sekali Kita berangkat dengan Membawa bekal apa gitu Kalau kita menang disini Kan enak gitu kan Sebelum menghadapi Real Madrid Momentum kita tuh positif gitu Tapi kalau misalkan kita Kalah amit-amit Di pertandingan kali ini Walaupun ini friendly match Kan gak enak banget kan Mau lawan Real Madrid Tapi sebelumnya Udah kalah lawan Hoffenheim Kayak mungkin mental-mental Para pemain juga bakal jadi Agak kurang serg gitu Makanya Semoga aja kita bisa Membawa bekal yang baik nanti Untuk match pembuka Di season kedua kita Yang kompetitif tentunya Ibai Gomez Raul De Galareta Waze Diambil bolanya oleh Xeita Ini dia yang gue katakan sebelumnya Michael San Jose Echiza Dan Aymeric Laporte Plus Xeita Raul De Galareta Kasih ke Dani Garcia Dani Garcia juga harusnya Dani Garcia di debutnya ya Di pertandingan pertama Friendly Match itu Main lumayan bagus lah Maksudnya memang bukan Spektakuler-spektakuler amat Tapi lumayan lah gitu So-so lah Tapi oke gitu At least gue masih ada Gambaran sedikit lah Walaupun memang belum banyak ya Gambaran tentang Potensi sempurnya dia tuh Pemain kayak gimana sih Dan dia mau minta Dimainin lagi So kita kasih aja Gue seneng Kalau pemain Minta dimainin gitu Karena artinya Mereka pengen Proof something kan Walaupun ya Enggak selamanya Bisa selalu kita kabulin Tapi buat kayak Friendly Match kayak gini Ya why not Raul De Galareta Diambil bolanya Sayang Aduh Raul De RDG Kenapa cok Dia jatuh mulu Dari tadi dua kali Dia jatuh di pertandingan kali ini Kagak penting juga Bolanya udah kemana gitu Terus dia kayak Ngelangkahin Pemain yang jatuh Ujung-ujungnya jatuh malahan Jensen Direbut bolanya Jensen Willy Bolli Willy Bolli Kevin Fowlen Kevin Fowlen Berhasil diambil Oleh Aymeric Laporte Saborit Saborit Dani Garcia Bagus banget Passing-passing Dari pemain Athletic Bilbo Akhirnya balik Ke Ituraspe Ituraspe lebar Ke Hugo Mayo Hugo Mayo Kasih ke Exeita Balik ke belakang Lihat center back kita Ituraspe Nyaris kehilangan bola Namun masih mendapatkan bola Ketenangan yang baik Passing ke belakang Aymeric Laporte Ke Dani Garcia Cukup bener-bener Marking yang baik ya Dari para pemain Hovenham Dan dibandingkan menghadapi Chelsea Bahkan gue bisa ngomong Di 20 menit pertama ini Mereka jauh ada Indikasi untuk menyerang gitu Maksudnya Bertahannya Gak parkir bus gitu Yang bener-bener Bukan numpuk pemain di belakang Beneran gitu Tuh kayak counter-counter Gini Bagus banget Laporte Hugo Malo Kasih ke Ibai Gomez Red Wing kita Yang Menyandang nomor punggung 11 Tentunya 11 Konotasinya tuh Udah identik banget Dengan yang namanya Pemain sayap ya Woo Nyaris banget tadi Hugo Malo Salah passing Namun bisa direbut lagi Agiretse Coba ingin menggocek Tapi gagal Hugo Malo Still Hugo Malo Tapi gak ada temen Gak ada temen Kelamaan itu maksudnya Kelamaan megang bola Tuh kayak gitu tuh Mungkin beberapa pengalaman lagi Untuk Hugo Malo Karena ingat ya Hugo Malo tuh memang Kita datangkan sebagai Replacement Iraola gitu Tapi Satu hal yang harus kalian ingat Dia tuh under 25 umurnya Dia tuh beda 10 tahun Ada kali sama Hugo Malo Jadi kalian juga harus ingat Faktor tersebut Dia tuh masih sangat muda Jadi Jangan terlalu membebani Terlalu besar juga Memang dia punya Peran seperti itu Tapi ya Jangan terlalu ngebebani juga 85% Pas yang akurasi Dan Bolanya ilang Sejauh ini kita masih Mencari rhythm yang baik Belum bener-bener Memberikan banyak Percobaan yang membahayakan Untuk gawang mereka Tapi it's okay Terus Coba cari lagi Kerasa juga kan Kalau gak ada nama-nama Kayak Ander Herrera Di tengah Tapi gak masalah Karena gue percaya Amal Arday Erdigi Dan El Capitano kita nanti Itu raspe Ini dia Pemain yang gue sebut Ibai Gomez Hugo Malo Lihat posisinya di cover Sama siapa tuh Jadi wingernya masuk Ketengah Masuk kedalem Dan si gelandangnya Ngelebar ke sayap Agiretse Coba balikin sih itu Raul De Gallaretta Shooting Dan shooting yang bagus Dengan kaki kanan Bagus itu Gak kegapai Sama keepernya Dan momen Timing passing Dari Agiretse Juga Patut diacungi jempol Dan eksekusinya Yang tentunya Baik banget Good One two yang itu Yang kita perlukan Karena kem itu kan Satu pemain Yang di belakang striker Banget kan Jadi Kemistri dari Kedua pemain tersebut Juga Karena pasti banyak Momen-momen usuk Kayak gitu Dari tengah Dari sentral banget Dan mereka harus bisa Saling memahami Satu sama lain sih Kapan harus passing Kapan Kapan pemainnya lari Dan kapan harus Bolanya dikasih Ini dia Dani Garcia Tapi tengah masih belum Ada orang tuh Kelihatan tuh Ditahan Dani Garcia Namun terlalu lama Johnson membuang bola Dan throwin Untuk Atletic Bilbao Willy Bully Menarik nih Oh tenter right Back ya Posisi utamanya Bully tuh ya Walaupun setahu gue Sekarang center back kan dia Posisi utama dia tuh Aneh tuh Namanya asing banget tuh Ludwig Oh Coba Sebenernya gak jelek-jelek amat sih Jujur Sebenernya gak jelek-jelek amat Peluangnya Laporte Dan Laporte juga Menurut gue Satu hal Salah Pak Asim Bedu Laporte Berbahaya Kevin Fowlen Kevin Fowlen Kasih Oh Dia mau nahan bola Dia mau ngegocek Hererin Tapi Hererin Gak semudah itu Buat di Gocek ya Satu hal yang harus lo tau Kevin Fowlen By the way Ngomongin Laporte ya Maksudnya satu hal yang harus kalian ingat Laporte tuh masih muda Anjay Laporte tuh umurnya muda banget Jadi Mungkin kalau kalian ngeliat dari awal musim Dan awal kita Ngemulai seris Laporte tuh udah jadi Langganan mainin starter ya Di Apa di seris ini gitu Sampai akhirnya Kalian mungkin lupa Kalau umur dia tuh muda Semuda-mudanya gitu Dan bermain di posisi Krusial center back Di Barisan pertahanan kan Satu posisi Sebelum Keeper gitu Which is pemain terakhir Yang melindungi gawang Jadi itu hal yang harus kalian ingat juga Jadi memang Ya beberapa hal harus Mampu kita toleransi lah Dari Laporte Bahwa dia masih Minim jam terbang Dan itu kan sesuatu hal yang memang Nggak bisa diapa-apain gitu Cuman waktu aja yang bisa membayar gitu Atau menjawab lah ya Makanya jangan terlalu Apa ya sebutannya ya Membebani Atau berekspektasi terlalu tinggi lah Satu hal yang harus kalian ingat bahwa Laporte itu mudah banget Satu shot satu on target Dan satu goal untuk kita Efektivitas yang bagus Dan itu dia Roberto Firmino Masuk Tentunya bukan real face ya Nomor punggung 10 Masuk Jadi tentunya ini akan memberikan Daya gebrak yang lebih Lagi Untuk Hoffenheim di pertandingan kali ini And Satu hal lagi yang mau gue sampaikan Tuh ngomongin masalah Apa namanya Ya season ini lah ya Kalian ingatkan Bahwa target kita tuh juara Gila Di liga ya Di liga Dan itu primary objective Jadi kalau misalkan kita Nggak dapet primary objective itu Paling nggak kita harus bisa Menjamin kita nge-secure Dua secondary objective-nya Ngerti nggak maksud gue Jadi kalau plane A-nya gagal At least plane B-nya Yang dua Yang UCL itu kan semi-final Kalau nggak salah Terus kalau Spanish Cup Round of 16 At least dua itu harus kita Apa namanya Kita tepatin Kalau nggak Gue takut dipecat Dan juara kan bukan hal yang mudah juga Walaupun kita nggak tahu nanti Liga aja belum dimulai Jadi gue juga nggak bisa ngomong Mustahil atau nggak Semua hal masih bisa terjadi Gue ngerti sih Bukan hal yang aneh-aneh amat Karena memang kita juga juara dua kemarin By the way Gerakan yang bagus dari Raul De Galareta Kita juga juara dua Di Borel Madrid Dan di beberapa pertandingan terakhir Sempat masih Oke Satu sama Elio Noci Sebenernya ya Laporte tadi By the way Kita ganti topik dulu Ke goal ini Gue mau sedikit review Di situ tuh Laporte tuh udah bisa ngebaca Arah passingnya Tapi kecepatan Elio Noci ini Juga bukan yang Cemen cok Dan ternyata Laporte memang Laporte tuh bukan Yang bagus juga di kecepatan Umur dia memang muda Tapi tubuh dia kan tinggi juga Jadi Kalau diajak lari bukan Si Bang Jago juga Laporte itu Jadi walaupun dia tadi Agak sedikit udah ngebaca ya Arah passingnya Namun dia masih Ketinggalan one step ahead Dari si Elio Noci So satu sama Game on lagi-lagi ini Belum bisa secure kita ya Belum ada goal kedua untuk kita Malahan ada goal pertama Untuk Hovenham Tapi gak masalah Ini dia Mentality pemain-pemain kita Yang akan diuji Apakah kita bisa Kembali membalikan keadaan Menjadi team Yang diunggulkan atau enggak Back to the beat Back to the song Ngomongin lagi masalah target gitu Jadi ya kita kan di posisi kedua Mungkin Board juga ngelihat bahwa Apalagi kita dapat budget Yang luar main gede gitu kan Agiretse coba syuting Oh my god Oh my god Nampak Dia tuh udah Udah dapet gitu Sebenernya apa ya Sentuhan-sentuhannya Tapi momentumnya tuh Masih belum kena gitu Ngerti gak sih Si Agiretse tuh Dan semoga Secepatnya dia dapet ya Maksudnya ya Untuk striker Tentu goal itu penting banget Untuk Ngebuat mentalnya jadi aman gitu kan Jadi semoga aja Secepatnya dia dapet goal pertamanya Untuk membuat moralnya jadi Naik gitu Takutnya dia kan Kebebani sama tuntutan fans Segala macem Apalagi kan dia pindahan rival kita Jadi pasti pressernya gede banget Kalau misalkan dia Enggak nyetak goal Perdananya Sesegera mungkin Tapi gak masalah sih Karena kita juga punya aduris kan Tapi untuk pemainnya secara pribadi Gitu ngerti gak sih Mentally tipe pemainnya secara pribadi Kalau secara timah Kita masih punya aduris gitu kan Kalau misalkan Agiretse Gak bisa langsung memberikan Instant impact gitu Jadi Agiretse pemain yang kita sebut tadi Coba ingin membuka ruang sendiri Namun tentunya Tidaklah mudah Untuk melewati 3-4 pemain tadi Karena dia bukan Leonel Mezzi Jadi kembali lagi ke target Ya gue harap Jikapun nanti Kita gak bisa secure juara ya Gue gak Walaupun memang board memberikan Apa ya Objektif seperti itu Gue tuh tetap gak mau memberikan Ekspektasi yang setinggi itu Ngerti gak sih Gue tetap gak ingin Buat kalian jadi ke PHP Jadi ya satu hal yang Mau gue beri yakin Ya mungkin Satu-satu objektif Yang gue seratus Ya bukan seratus sih 95% yakin Bisa gue lakon itu Cuma Spanish Cup Round of 16 Champions League juga Bukan yang mudah Hanying Finish di semifinal Apalagi kan ini Champions League pertama kita juga Kan sebagai pelatih atli Kutik Bilbao Dan di season kemarin Bilbao tuh gak main di kompetisi Eropa Sama sekali Jadi sekarang baru balik lagi ke kompetisi Eropa Dan itu adalah Champions Cup Bukan Europa League Dan itu target kita semifinal Dan Demarcos Gerakan yang bagus banget Demarcos Namun syutingnya masih Kenceng sih Kenceng Tapi Arahnya tuh Mudah ditebak lah Karena memang agak lurus Ke penjaga gaungnya juga Tapi pergerakan yang luar biasa Bagus dari Demarcos Yang kita masukkan Di pertanian kali ini Rudy Sebastian Rudy Sebastian Rudy masuk Sebastian Rudy ini Sempat main di Munchen kan Ya kan Kalo gak salah Disini kita bakal kasih Demarcos Untuk mengambil corner kick Namun sebelum itu kita Nope Gak jadi deh Demarcos Crossing Apakah akan ada Agiretse disana Bola masih belum selesai Maksudnya serangan dari kita Masih belum berhenti Balik ke Inyaki William Onside ternyata Inyaki William Coba Tahan-tahan bola Demarcos Crossing mungkin Namun gagal Terlalu lama eh Belum-belum selesai Demarcos Shooting aja sih Keblok Aduh Keblok sayang banget tadi Hugo Malo Belum selesai juga sebenernya Serangan dari Atletic Bilbo Kali ini dari Raul De Galareta Raul De Galareta Still Raul De Galareta Pergerakan yang bagus Ardigi Come on Oh my God Liat gak tadi Pergerakan individu Yang sangat luar biasa Dari Ardigi Dan brace Gol kedua dia Di pertandingan kali ini Siapa yang expect Siapa yang expect Gue tanya Pemain yang Ya datang dari pinjaman Bukan pemain yang kita beli Ini pemain Dan siapa yang expect Dia bakal memberikan Impact seperti ini I know ini memang Friendly Match Jangan terlalu dibesar-besarkan Ya memang bener juga gitu Cuma Lebih ke Ini nih yang gue harapkan nih Beberapa pemain selalu seperti Contoh kayak Ituraspe ya Di season pertama kita Beberapa pemain tuh Datang tanpa ekspektasi Yang terlalu tinggi gitu Contoh Hugo Eh Hugo malu Siapa Iraula Nama-nama kayak Laporte Aduris Ekspektasi gue tuh Udah ada sama mereka Kayak Aduris Bisa lah jadi top score kita Dan terbukti Terus Laporte Pemain muda center back Kita pasti bisa maksimalin dia gitu Ya sekarang masih berjalan Masih on process gitu Tapi kayak Ituraspe Itu gak yang spesifik banget Ekspektasi gue Sama juga sama Ardigi Ya banyak pemain yang balik Dari bang Apa Bangku cadangan lagi Banyak pemain yang balik Dari masa peminjaman Tapi gak yang sampai mikir gue kayak Dia bakal jadi pemain yang penting Segala macem Gue gak tau gitu Ngerti gak sih maksud gue Bukan Bukan penting ya Oke pemain-pemain Kita kan dipinjamkan gitu Dan kita udah tau kan Listnya panjang Dan oke ada Raul De Galareta Overall rating 70 Umur segini Ya so-so lah Maksudnya bukan yang Pemain wonder kid Yang punya potensi Gimana-gimana juga Ngerti gak maksud gue Tapi justru itulah Seninya gitu Dinamika dalam Career mode itu Kita gak pernah tau Siapa pemain yang bakal perform Karena yang namanya Overall rating Balik lagi It's just a number gitu Tiba-tiba pemain yang Overall ratingnya tinggi Yang udah kita ekspektasikan tinggi Eksekusi di lapangan Justru malah kurang gitu Tapi beberapa pemain Yang overall ratingnya So-so Gak yang Gimana-gimana Ternyata ketika dimainkan Itu jauh lebih bisa Memberikan impact gitu Dan itu gak bisa Dideskripsikan Dan dijelaskan Dengan kata-kata Itu Itu bisa dirasakan Menurut gue langsung Sama si playernya Which is gue gitu Dan mungkin Kalau kalian yang mainin Green mode Kalian ngerti Yang gue Maksud tuh apa Visi yang bagus Ke Hugo Malo Akan kayak ini Menjadi goal Hugo Malo Shooting Keras Dan Bagus banget tadi Hugo Malo juga mencari celah Untuk menyerang tadi Kadein shot Dan shooting Namun sayang Keti yang deket Yang tentunya mudah Untuk ditutup oleh keeper Jadi balik lagi ke tadi ya Itulah yang gue maksud Masalah yang namanya Dinamika gitu Gak pernah ada yang tau gitu Dan itulah yang menyenangkan Karena kita gak pernah Bakal tau siapa pemain yang Bakal perform Siapa yang pemain Itu bakal Enak banget kita mainin Itu Dan Corner Belum berhasil Dan Eh itu raspe Itu raspe Jujur gue gak ngerti Kenapa goal itu bisa datang Sesimpel gue juga gak tau Kalau si itu raspe Disitu tuh onsite Dan mungkin itu juga Yang dirasakan oleh Pemain-pemain Hoffenheim Tiba-tiba aja Dia ada disana Tanpa penjagaan Dan Eh by the way Itu bagus juga ya Entah headingnya siapa tadi Hugo Malo ya Eh bukan Siapa tadi Yang ngasih ke itu raspe Entah gue juga gak tau Dia maksudnya shooting Tapi Akurasinya kurang Dan akhirnya malah melebar Dan malah Disumber itu raspe Atau memang dia tujuannya Emang ngasih ke itu raspe Yang gue juga gak tau Ibai Gomez Akankah ada goal keempat kita Di pertanian kali ini Di 5 menit terakhir Namun adu risk Nampaknya Gak bisa adu sprint tadi La vancot To one target Yang ngomongin Masalah mental itu Gak kerasa tiba-tiba Kita udah ngebalikin aja ya Gue juga gak ngerasa Kayak tiba-tiba aja Tapi melihat dari statistik kita Yang unggul 8 banding 2 Ya memang mungkin Deserve kita 3-1 kayak gini Apun yang goalnya itu raspe Tadi kayak tiba-tiba dateng aja gitu Gue gak tau Benyat XT Beira Benyat Aduh Agak heavy touch Dan akhirnya dibuang Satu menit terakhir Dan harusnya kita menang Amit-amit mereka dapet goal Jatuh dari langit pun Ini cuma bakal Membuat kedudukan menjadi 3-2 Tapi 3 menit injuri time Tetap sabar Karena seperti yang gue katakan Hasil dari pertandingan ini Akan menjadi Moral booster Untuk kesebelasan kita Yang mungkin akan Bermain nanti Menghadapi Real Madrid Jadi kalau kita bisa Bawa bekel Yang positif disini Bukan gak mungkin Itu bakal ngebuff Mental pemain kita Nanti Pas menghadapi Los Blancos Salah satu lawan terkuat kita Langsung ditemui Di awal season Bayangkan Itu dia full time missile Stadion San Mames Gembira Karena kita berhasil menang Ya you know ini memang friendly match doang Dan Hererin Oke lah gitu Ada beberapa save dia Walaupun ya memang sisanya Kita juga yang dominan sih Dia gak terlalu gimana-gimana juga Kita ngelihat performanya Tapi ada lah beberapa save Dua save krusial Di babak pertama ada Raul de Galareta Pemain yang kita tarik 8,7 Resmi menjadi man of the match Make sense Dia brace juga Dan memang secara keseluruhan Gameplay dia juga luar biasa bagus Goal assist Bener ya Huyi Gomalo artinya Yang nyendul ke Ituraspe tadi Dan 8,7 5,5 Castel Si Castel tuh orang Belgia bukan sih Dua shot satu on target doang ya Jadi entah itu Hoffenheim Atau Chelsea yang tadi Kita gak memberikan mereka Shot on target Bahkan lebih dari satu Which is good Untuk kita Thanks for Change boss Jadi itu ada Ucapan terima kasih dari Danny Garcia Yang udah kita kabulin Dan ada lagi Pemain yang namanya Fabian Torres Sip gue mah Tapi overall dan potensinya Gak sama seperti Fabian Torres Yang sekarang ada di tim senior kita ya Aneh banget Masa dapet Dua pemain yang sama Gak punya sense Jadi Gue jelas tolak ya Karena Terlepas dari namanya yang sama Dia memang Gak meyakinkan juga Secara overall dan juga potensial Dan gak ada yang menarik Dari Aigen Aigen juga Oh iya gue lupa Sampaikan juga Aigen udah gue kirim lagi ya By the way ya Ke Basque Ke daerah lokal kita Untuk nge-scout pemain-pemain Dan seperti biasa Seperti di season kemarin Kita kasih paling lama Sembilan bulan Kenapa lama? Ya karena memang kita juga Gak bakal nge-scout pemain Dari negara lain kan Jadi udah kasih aja dia Sampai sembilan bulan gitu Biar bisa lebih Enak juga gitu Gak pindah-pindah Jadi Gak kelupaan juga Nge-update scout-nya Dan ini gue juga mau Ganti beberapa nomor punggung Gak terlalu penting sih Jadi Inyaki William Inyaki William kan dari Bankku Cadangan Gue selalu ngomong Pinjaman sama Bankku Cadangan Gak masuk akal Dia tuh sebenernya Awalnya tuh Overall rating Kali ini malah Overall rating Apa namanya Nomor punggungnya Awalnya tuh udah 42 Dan abis dipinjamkan Ketika dia masuk Otomatis dia Nyendeng Apa? Nomor punggung 17 Makanya gue ganti aja Gitu kan Dan tadi gue juga Kasih update Nomor punggung Untuk RDG Kita kasih nomor punggung 17 Karena kayak Jauh lebih settle aja Atau dia Dan ini dia M.Krezo Jadi M.Krezo ini Pemain Youth Academy Terbaru kita Yang kita promosikan Semoga juga Dia bisa settle Atau tim ini Dan bisa mendapatkan Karir yang luar biasa So, viewers itu aja Untuk episode 32 kali ini Sorry, 32 lagi Episode 33 maksudnya Jadi di episode 34 ke depan Kita bakal menghadapi Kesebelasan Los Blancos Gue lupa deh Itu bakal home atau away Jadi kita bakal menghadapi Real Madrid Dan itu adalah Salah satu lawan terkuat Yang mungkin bisa kita temui Kenapa? Karena mereka satu Juara bertahan Liga Mereka juara satu Kita juara dua Di season kemarin Mereka juga juara bertahan Spanish Cup Menghadapi Atletico Madrid Kalau nggak salah Namun mereka gagal treble Karena mereka kalah Di final menghadapi Dortmund Di Champions League Atau Champions Cup Di game ini Namanya Jadi mereka bakal nyaris treble Jadi lawan kita ini Memang bukan kaleng-kaleng nanti So, akan menarik Bagaimana kita akan melihat Pertanian kompetitif pertama kita nanti Menghadapi Real Madrid So, viewers itu aja Untuk episode kali ini Goodbye Bye-bye selamat menikmati